Hai guys, sesuai judul video kali ini, aku bakalan share top 5 cushion favorit aku Dan ini sebenernya juga merupakan top 5 cushion untuk kulit gelap atau sawah matang Mungkin kalo di video, sorry banget, mungkin emang salah lighting aku yang terlalu cerah Jadi aku gak begitu keliatan gelap di video Tapi aslinya sebenernya kulit aku tuh kayak coklat cenderung sawah matang gitu Jadi sebenernya agak susah juga nyari cushion yang shadenya pas buat aku Apalagi rata-rata cushion itu kan rata-rata putih ya, ashy semua Nah jadi kayak gak susah banget nemuin yang shadenya cocok gitu buat aku Nah dari berbagai cushion yang udah pernah aku coba, aku akhirnya kayak nemu top 5-nya yang cocok di aku Dan sering banget aku pake sehari-hari Dan kali ini aku ngurutin bukan cuma 5 tapi dari 8 yang aku punya saat ini Aku bukan cuma cobain 8 ini doang, aku pernah cobain beberapa cushion lainnya juga Cuma yang ada sama aku fisiknya saat ini cuma 8 ini aja Karena sisanya rata-rata udah aku kasih orang semua Karena kalo emang misalnya gak cocok buat aku ngapain masih dipertahanin? Mending kasih orang lain, sama aja kayak jodoh Kalo misalnya udah gak cocok buat kamu ngapain dipertahanin? Buang aja kasih kayak yang lain Oh iya, video ini sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Karena beberapa waktu lalu aku nge-share foto ke 8 cushion ini dan aku ngadain kayak giveaway dadakan gitu Untuk kalian tebak-tebakan urutan cushion favorit aku dari nomor 1 sampe nomor 8 Dan nanti pemenangnya bakal dapetin salah satu cushionnya Jadi kalian pastikan nonton videonya sampe habis supaya kalian tau urutan cushionnya itu apa aja gitu Aku bakal start dari yang paling bawah dulu Dari yang paling aku gak suka atau gak cocok Berarti dari nomor 8 Jadi nomor 8 itu adalah Wardah Udah, oh my god, sorry to say guys Aku tau banyak banget dari kalian yang kayak mengidolakan Wardah banget Dan aku pun mengidolakan packagingnya yang cantik jelita ini Tapi sayang aku gak cocok Sorry banget, kayaknya aku emang gak cocok pake yang halal-halal Aku udah pernah review juga Sekalian One Brand Makeup Tutorial dari Insta Perfect by Wardah Nanti aku taruh linknya di bawah Jadi make sure kalian nonton Supaya kalian tau kenapa aku gak cocok pake ini Ini aku mau sharing aja Ini packagingnya kayak gini cantik banget Dan dia juga totalnya ada 4 shades Aku udah pilih yang paling gelap itu nomor 14 cream Terus ini harganya rada mahal sih Rp175.000 Dan ini bisa dibeli di Lazada Di Lazada ada officialnya Wardah Itu ada disitu dan juga bisa dibeli di Shopee Tapi gak official di Shopee Aku kemarin belinya di Murtiara Cosmetics Karena jauh lebih murah Kayak aslinya kan Rp175.000 ya Di Murtiara tuh kayak cuma Rp143.000 Kalau gak salah jadi jauh lebih murah Ini shade-nya Wardah Insta Perfect Masih keputihan ya Oke lanjut kita ke nomor 7 Ini adalah Emina Bare With Me Mineral Cushion Ini aku juga udah review secara khusus Cushion ini Aku taruh nanti linknya di bawah Jadi kalian bisa nonton Sayang banget brand lokal lagi Harus masuk urutan terbawah aku Jadi dia tuh udah keputihan terus Ashy di aku Dan dia Semacam BB Cushion gitu Shear Jadi aku gak suka Ini totalnya ada 3 shades Aku udah pilih yang paling gelap juga Dan dia harganya yang lebih murah Rp126.000 Dan kalian bisa beli ini di Sosiola Sebenernya packagingnya cantik banget Pinggi-pinggi gitu Cuma ya gimana orang gak cocok ya kan Ini Emina yang bawah Atasnya tadi Wardah Setelah disandingin sama Wardah Jelas banget kan jauh lebih putih Gak jauh sih Tapi kayak lebih putih di Wining Wardah Aku udah bilang belum Ini bisa dibeli di Sosiola Jangan lupa kalo misalnya beli Pake kode voucher aku SBNLADKF Supaya bisa dapetin discount Rp50.000 Minimal pembelian Rp250.000 Oke Biar lebih hemat say Sekarang kita lanjut ke urutan nomor 6 Ini adalah BH Skin BH itu artinya beauty and healthy skin Ini aku belum review di Youtube sih Cuma Aku adanya review di Instagram Jadi nanti aku share juga linknya di bawah Kalo kalian mau baca lebih lanjut Sebenernya dia bagus Kayak natural gitu Tapi jelas keputihan banget Di aku Bahkan senderung aku kayak gak pake apa-apa gitu loh Saking naturalnya Kayak berasa gak pake makeup sama sekali Kayak aku tuh bahkan kayak pas pake Bingung Ini aku tuh udah pake makeup apa belum Gitu saking naturalnya Mungkin buat kalian yang suka makeup natural Makeup look No makeup look Ini tuh bagus banget buat kalian Tapi buat aku Kalo kalian tau aku sukanya kedambulan dunia Jadi aku kurang suka sama ini Mohon maaf Oh iya Si BH Skin ini Aku udah brosin setahu aku Dia ada dua shades Dan aku pake an natural Rp203 Dan gini harganya Rp150.000 Bisa dibeli di BH Skin Ada shoppingnya juga kok Jadi ini swatch Si BH Skin yang paling bawah Lebih ini lagi kan Makin terang lagi kan Makanya aku gak suka Kenapa Karena dia udah keputihan Terus gak nutup gitu Jadi tadi si BH Skin Emina sama Wardah itu Adalah tiga cushion yang Tidak termasuk ke dalam Top 5 cushion aku Tiga cushion tadi adalah cushion yang gak cocok Dan aku gak suka Sekarang kita masuk ke Top 5 cushion Favorit aku Mizu Glamrock Aqua Foundation Jadi sebenernya ini cushion udah lama keluar Aku juga udah lama pakenya Cuma ini kayak aku simpen Untuk mengumpulkan top 5 cushion foundation aku Ini kenapa aku taruh di nomor 5 Sebenernya aku suka banget Ini cushionnya itu full coverage Sebenernya medium sih Medium to full coverage Totalnya ada 4 shades Terus dijual seharga Rp150.000 Terus ini juga udah banyak sih Ada di Shopee Officialnya ada Di Watson's Guardian Gitu-gitu juga ada Aku kalau gak salah belinya di Guardian Atau Watson's gitu Aku belinya yang nomor 3 Alluring Oh iya total shadesnya bukan 4 Tapi 5 Jadi ada 1 shades baru Kan awalnya 1, 2, 3, 4 Tuh dia ngeluarin Jadi terus dia ngeluarin shades baru Yang 1,5 Jadi 1,5 itu warna antara Nomor 1 dan nomor 2 Sebenernya yang banyak di request Orang-orang itu adalah Shades 2,5 Yaitu shades antara Nomor 2 dan nomor 3 Karena nomor 3 rata-rata Di kulit orang Indonesia kegelapan Sementara nomor 2 nya keputihan That's exactly what happened to me Jadi aku beli yang nomor 3 Dengan harapan ini bakal cocok di kulit aku Ternyata kegelapan Ini aku udah sorry banget Ini udah de-kill banget Ini kalau ini pencetan Ini bukaannya seperti biasa Pencetan gitu Jadi dia tuing keluar Ini ada cerminnya Cuma belum aku buka segelnya Puffnya juga lucu Wanda pink Tapi de-kill banget Karena selaking sering aku pake Dan yang lucu adalah Dia tuh Liat deh Dia tuh bukan cushion sponge gitu Tapi dia tuh plate Jadi kayak kaca Metal gitu Kayak besi Terus kayak di-press Nah tuh Dia muncul Ini yang paling bawah Shadesnya Mizu Glamrock Aqua Foundation Keliatan banget kan Timpangnya yang Mizu tuh Yang kayak paling gelap gitu Dibanding yang lain Lanjut Kita masuk ke Urutan nomor 4 Superface Jadi Superface Zoom in mesh Cushion Foundation Ini tuh Ada 2 shades Yang satu light Kalau gak salah Terus yang nomor 2 natural Ini aku ambil yang nomor 2 Natural Karena yang paling gelap Gimana ya Shadenya sih emang Slightly keputihan di aku Cuma karena dia kuning Jadi masih masuk-masuk aja Aku kayak tinggal pake bedak Yang gelapan dikit Udah masuk gitu Di skin tone aku Dan gak keputihan banget sih Jatohnya cuma slightly Keputihan aja Terus ini tuh Bisa dibeli di Charis Charis shop aku Nanti aku taruh linknya di bawah Oh iya ini aku juga udah pernah review Nanti aku taruh lagi linknya di bawah Kalau kalian mau liat reviewnya Harga normalnya itu 35 dolar Sekitar 511 ribu Tapi kalau beli di shop aku Cukup bayar 30 dolar aja Cuma kayak 440an gitu Tapi sekarang Charis udah bisa Local shipping Jadi gak perlu bayar ongkir jauh-jauh dari Korea Udah bisa local shipping Jadi ongkirnya bakalan lebih terjangkau Oh iya Harianya itu Satu cushion gini Cushion Sama Dapet satu revealnya Jadi kayak Buy one get one gitu Kan lumayan banget ya Oh iya pasti kalian pada bingung Kenapa ini tiba-tiba jatuh Jadi urutan nomor 4 Cushion favorit aku Padahal sebelumnya di Youtube Aku bilang ini cushion terbaik Itu karena Pada saat aku bikin Youtube itu Aku belum menemukan Cushion lainnya Yang lebih baik dari ini Makanya pada saat itu Aku bilangnya ini cushion terbaik Karena ini yang bikin juga Brand Superface ini tuh Kalau gak salah sutradara Sama ko sutradara Kalau gak salah Jadi emang ini tuh Didesain khusus untuk Shooting Sementara untuk shooting Di depan kamera kan harus Dempul banget ya Gak bisa banget ya Natural-natural Kalau di depan kamera gitu Makanya ini pasti Kayak udah oke punya Dan ini lucu banget Karena kuning Liat deh Ini cushion perfect kayak gini Ininya hitam Aku suka banget Nah terus ini Seperti biasa Kalau dibuka kayak gini Nah aku juga mau nunjukin Dia juga unik Dia tuh kayak Ini tuh kayak Apa ya Kayak kain gitu Kayak kain kasah Jadi Bukan Sponge Tapi kayak kain gitu tuh Ini yang paling bawah Dibanding kulit tangan aku Emang keputihan sih Cuma kalau dibanding kulit muka Masuk kok Apalagi dia kuning Jadi dia tuh gak bakal Bikin muka aku ashy Oh iya Dia tuh full coverage Kalau Aplikasi ininya Pakai si Cushion sponge-nya Ini cushion puff-nya Aku pernah coba Makeupin mamaku Dan makeupin temen-temen aku Pakai beauty blender Dan itu tuh Coverage-nya malah jadi turun Gak se-full cover Kalau misalnya pakai ini Jadi aku saranin Kalau misalnya kalian beli ini Pakai ininya aja ya Jangan pakai tools lain Udah udah paling bener Pakai cushion puff bawaannya Oh iya kenapa ini aku taruh di nomor 4 Kayak jatuh banget gitu Dari nomor 1 Karena setelah aku rasa-rasa Beberapa kali aku pakai ini Muncul beruntusan di wajah aku Lanjut ke urutan nomor 3 Jeng jeng Urutan ketiga Jatuh pada Cosrx blemish cover cushion Ini tuh totalnya ada 3 shades Kalau gak salah 21 sama 23 Which pasti keputihan di kulit orang Indonesia Dan dia tuh ngeluarin shades baru Ini nomor 27 yang aku pakai 27 itu shades-nya deep beige Dan ini tuh harganya 225 ribu Kayaknya emang belum masuk di Indo Makanya aku belinya di Shopee Langganan aku nama tokonya Beauty Call Indo Ini suka dia Walaupun warnanya slightly keputihan lagi Tapi masih masuk Masih bisa diakali Dan masih mau aku akalin Karena keputihannya gak parah gitu loh Cuma satu tingkat di atas warna kulit aku Dan dia tuh blemish cover cushion Jadi emang cocok untuk kulit berjerawat gitu Cushion ini Selain buat nge-cover jerawat dan bekas-bekas jerawat Ini tuh kayak ada skincare-nya juga Jadi sekaligus menyembuhkan gitu loh Aku sih pakai ini gak ada masalah ya Gak breakout, gak gatel, gak iritasi Kalau misalnya dibilang ini menyembuhkan jerawat aku apa enggak Aku belum bisa bilang Karena aku baru pakai kayak 2-3 kali Belum dipakai rutin Nanti mungkin aku update lagi kali ya Tentang cushion ini Ini juga seperti cushion pada umumnya Dipencet nanti dia tuwing kebuka gitu Ada cerminnya, kotak Terus liat deh Cushion puffnya tuh macho banget liat Kayak dini Kayak seragam olahraga Gue ingetnya Kayak macho banget cushion puffnya Dan tentu empuk dan enak Dipakai Ininya juga kayak pair gitu Anjir Rusu banget gue ya Dia beneran cushion sih Bukan kain Bukan plate Tapi dia cushion Dia tuh kayak sofa anjir Kayak tebel banget Padet gitu loh Gak Gak Sponja Gak Pori-porinya gak gede kayak cushion pada umumnya Yang paling bangga itu Shade-nya Cosrx Bisa diliat sama Superface dia Kayak 11-12 gitu kan Dan Poin plus buat dia Karena packagingnya hitam You know how much I love black Datang dari brand lokal Oh my god Ini kecintaan aku Hebat banget sih Brand lokal bisa kayak Bisa Bikin cushion sebagus ini Dan jadi Ranking 2 Di Top 5 cushion Favorit aku Ini adalah Pixi Make It Glow Dewey Cushion Tentu saja Aku udah pernah review ini di Youtube Jadi nanti cek linknya di description box Kalau kalian mau nonton Jadi si Pixi Make It Glow Dewey Cushion ini Punya 3 shades Aku beli yang paling gelap Yang medium beige Dia dibanderol Seharga Rp125.000 Pusing gak Kalau udah bagus Murah lagi Aku belinya di Shopee lagi Tapi all shopnya Namanya Favor Beauty Supplies Jadi kalian Aku sarankan Pending beli disitu aja deh Ini bedanya Ini gak dipencet Tapi ini kayak cuma dibuka Dibuka Aduh Kayak bedak Dibuka gini doang Nah terus Dalamnya kayak gini Ada puffnya Ceriminnya Belum aku buka Plastik segelnya Terus dia kayak gini Ini Cushion standar pada umumnya sih Cuma dia lebih padat aja Gak kopong gitu loh Spongenya Yang paling bawah itu Swatchnya Pixi Make It Glow Dewey Cushion Ini masuk banget di kulit aku Ini tuh Aduh Ini perfect shade Oh my god Ini aku suka banget Aku gak ngerti Ini soalnya murah banget Cuma 125 ribu Dan ini lokal Dan ini cocok di kulit aku Dan ini medium to full coverage Mau mati gak loh Tadaaa Yes 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 Urutan ke satunya adalah NYX Total Control Mesh Cushion Foundation Oh my god Terus ini katanya bisa Nutup tato Terus dia terdiri dari 10 shades Mau mati gak loh Ada 10 warnanya Terus aku Ambil yang nomor 7 10 Sebenernya 7 sama 8 tuh Kayak beda-beda tipis gitu Temen-temen aku rata-rata Juga pake yang nomor 8 Yang sama matang Cuma aku ambil 07 10 Karena lebih warm gitu Emang sih harganya Gak ada mahal Ini harganya 300 ribu Bisa dibeli di Shopee Mall Ada officialnya NYX Cosmetics Indonesia Gimana ya Ini tuh kayak Full coverage Terus warnanya masuk banget Di aku Dan dia juga tahan lama Aku waktu itu pernah pake seharian Aku kayak pakenya sore-sore Dandanya sore-sore gitu Jam 3 Apa Sampai jam 12 malam Ampai jam 1 pagi Itu tuh masih stay on Masih on flick Muka aku tuh Sama sekali gak bergeser Gila gak lo mau mati Gila ini apaan Woy Lagi-lagi packagingnya warna hitam Kayaknya sengaja banget ya Dibikin packaging warna hitam Biar gue taro di urutan nomor 1 Sama kayak cushion pada umumnya Dipencet terus tuwing gitu Kebuka Ada cerminnya Ada cushion puffnya Yang also black Yang ini dibuka Nah Kenapa namanya Total control mesh cushion foundation Karena ini tuh mesh Jadi kayak nap gitu Kayak jaring-jaring Mirip sama super face tadi Cuma bedanya super face tuh Kayak kain Tapi ini tuh lebih kayak nap Kayak lebih tipis Dan lebih tegang Kalau misalnya si super face tuh Lebih kendur Tegang kendur Udah kayak apaan ya Udah kayak interview kerja Tegang banget Ini yang paling bawah Ini Total control mesh cushion foundation Dibanding sama pixi Emang slightly lebih terang Dan lebih warm gitu Makanya aku suka ini Oke jadi itu dia 5 cushion foundation ala aku Kalau misalnya kalian punya rekomendasi cushion Untuk kulit gelap lagi Yang lain Yang belum aku coba Boleh banget Komen di bawah Oh iya kalau misalnya kalian gak tau Dari tadi aku ngomongin giveaway apaan Makanya kalian follow instagram aku At heyjude Supaya kalian gak ketinggalan Kalau aku lagi ngerin giveaway Karena aku suka ngerin giveaway Dadakan dan gak aku umumin di youtube So i guess that's it Jangan lupa like video ini Jangan lupa subscribe juga Dan turn on notification Supaya kalian gak ketinggalan Video aku berikutnya So i'll see you guys On my next video Bye Bye